Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel mabdul nah kali ini kita akan membahas perihal pengecekan perak berdasarkan volume jadi berdasarkan volume kita ambil sampel misalkan seperti ini nah pertama itu kita cari panjang x lebar x tebal nah disini kita sudah lakukan jadi dari sampel yang kita lakukan disini 29 x 18 x 1,83 dan hasilnya adalah 955,26 artinya ini range ya bisa jadi ada yang 9 50 atau bahkan juga bisa sampai 9,60 lebih bergantung ya nanti dengan ukuran yang digunakannya ketebalannya tapi yang kita ambil adalah range artinya untuk perak 10 gram tidak akan jauh dari 955 ya milimeter kubik kurang lebih ya gak akan jauh dari sini nah caranya ketika kita dapat misalkan yang kecilan 1 gram ya tinggal bagi aja misalkan itu bagi 10 nanti hasilnya berapa berarti 95an ya 95,5 milimeter kubik kurang lebih seperti itu nah kita ambil contoh yang misalkan ini 50 gram nah 50 gram kita hitung nih ada gitu kan ya 50 kali 30,54 nah otomatis tebalnya disini kita ambil hasilnya 3,16 nah ini kan 4847,51 ya nah ini kita bagi aja 5 itu kurang lebih hasilnya nanti 9 950an lah ya gitu atau atau kebalikannya gitu nah ini ini kita kali 5 gitu ya hasil ini kita kali 5 ini yang alfat ya tadi 29 kali 18 terus dikali dengan 1,83 dikali dikali dengan 5 ini karena kan ini 10 gram dikali 5 50 gram ya jadi kali 5 nah ini kurang lebih 4776 kurang lebih begitu nah kalau disini tadi hasilnya adalah 4800an nah ini gak akan jauh karena ada beberapa kurva yang itu kan kurva atau sudut sudutnya ini lebih lebar jadi otomatis dia terhitungnya secara persegi lebih banyak ketimbang yang agak kecilan tapi gak akan lebih kurang lebih lah seperti itu itu nanti perbandingannya kita cek dengan yang apa namanya yang palsu ya nah disini kita cek yang palsu ya perhitungannya disini bisa lihat disini ini 50 gram tuh ya oke 50 gram nah disini dengan 50 gram seperti ini hasilnya adalah 7410 nah sedangkan yang asli itu oh sebentar nah yang asli seperti SRH 50 gram hanya 4800an artinya hampir dua kalinya ya ke 7000 nah disini jadi disinilah perbandingannya antara asli dengan palsu gitu palsu lebih besar karena kandungannya bukan perak nah karena bukan perak ini otomatis berat jenisnya pun berbeda sehingga dia untuk mencapai 50 gram volumenya lebih besar atau bendanya lebih besar gitu nah itu cara trik apa namanya menghitung dengan volume memang tidak se akurat apa namanya tidak seakurat berat jenis timbangan berat jenis ya tapi setidaknya ini menjadi patokan juga gitu jadi jikalau tidak membawa apa-apa ya cukup bawa penggaris aja gitu jadi kurang lebih seperti itu sangat mudah sih sebenarnya gitu oke nanti kita lihat perbandingan antara yang ini dengan yang 50 gram ini kita sandingkan sebelah-sebelah oke nah ini sandingannya kita sandingkan langsung tuh jadi disini bisa dilihat yang kanan asli yang SRH 4847 nah yang palsu dimensinya karena besar jadi dia volumenya pun besar 7400 nah sedangkan tadi yang 10 gram cuma 950-an nah kurang lebih kalau dikali 950 dikali dikali 5 ya kurang lebih 4800-an gitu nah jadi apa namanya dari sini bisa kehitung artinya secara matematisnya seperti itu oke sekian mungkin dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe dan juga like dan subscribe terima kasih terima kasih Terima kasih.